Apakah PPKM Darurat kali ini mampu menurunkan kasus COVID-19 dan bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan penerapan PPKM Darurat? Sehari ini kita membahasnya langsung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore Kang Emil, sehat? Selamat sore Mbak Friska dan pemirsa Kompas petang. Sehat-sehat semuanya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok sudah mulai PPKM Darurat, Jawa Barat sudah sesiapa? Betul, sekarang 3 Juli. Betul, silahkan Kang. Ya, jadi ini kan bagusnya ya Mbak dan saya optimisnya karena dilakukan serempak Mbak. Dilakukan serempak di seluruh Pulau Jawa, Bali, bahkan Jawa Barat juga di 27 kota kebupaten. Dulu PSBB tidak semua melakukan di waktu yang bersamaan, ada yang melakukan, tidak melakukan, ada yang melakukan 50% dan seterusnya. Sehingga perbatasan-perbatasan menjadi kendala. Nah, PPKM Mikro itu juga berhasil sebenarnya menurunkan kasus libur Natal Tahun Baru sampai ke Hari Idul Fitri. Tapi kemudian kasus ini jebol setelah ada libur panjang lebaran, ditambah ada varian delta yang cukup tinggi, daya tularnya ya, 3 sampai 10 kali lipat. Nah, oleh karena itu, dengan kekompakan kebersamaan yang akan dimulai besok, kami meyakini pengendalian akan terasa terlihat dalam waktu 2 minggu ini. Karena pada dasarnya semua itu ditutup ya, kecuali kegiatan-kegiatan yang esensial dan kritikal. Di bawah juga PPKM Mikro berbasis RTRW terus melakukan peningkatan penyekatan, versi lockdown mereka atau karantina wilayah juga sudah dilakukan di beberapa tempat. Nah, hanya belum semasif yang akan kita rencanakan. Nah, dengan upaya ini kita harapkan kasus turun dan di Jawa Barat untuk mengurangi keterisian rumah sakit selama kedaruratan ini. Kita memaksimalkan supaya orang jangan ke rumah sakit, fokus isolasi di desa-desa yang ada 4 ribuan ruang isolasi. Dan kita juga ada program di hilir namanya pusat pemulihan memindahkan orang-orang yang di rumah sakit yang sudah mau sembuh. Tidak usah menunggu 100% sembuhnya di rumah sakit, bisa langsung pindah ke pusat pemulihan dalam bentuk hotel, apartemen, dan gedung-gedung lainnya. Nah, ini juga kita lakukan. Yang terakhir adalah kita memastikan suplai oksigen yang selama ini jadi perbincangan juga aman. Yang terjadi itu hanya masalah neracanya aman tapi manajemen distribusinya. Jadi misalkan depok kurang kemarin, tapi Bandung Raya lagi berlebih atau Pangandaran lagi berlebih. Nah, nanti tugas Jawa Barat mengatur siapa kurang, siapa lebih, terus kita atur distribusinya. Saya kira itu yang kita siapkan dalam 2 minggu ke depan. Sambil terima kasih Kompas terus mesosialisasikan karena pada dasarnya semua kegiatan mayoritas dihentikan. Termasuk juga tolong diinformasikan, bansos kepada mereka yang ekonomi bawah itu akan dicairkan, dibantu oleh Kementerian Sosial juga selama PPKM Darurat. Tentu tugas kita bersama untuk sama-sama menyosialisasikan ini, Kang Emil. Kalau bicara soal pengetatan PPKM Mikro yang sudah berjalan 11 hari dan nanti jelang besok akan berganti jadi PPKM Darurat, apa evaluasinya, Kang, untuk di Jawa Barat khususnya? Nah, PPKM Mikro itu hanya berhasil jika tidak ada yang namanya bom waktu libur panjang, itu saja, Mbak. Karena setelah kita tinggi nih, bornya hampir 70% selama libur natal tahun baru, kemudian PPKM Mikro bisa menurunkan sampai sholat idul fitri itu keterisian rumah sakit kita di bawah 30%. Sampai relawan dokter tenaga kesehatan sempat saya bubarkan karena nggak ada pasien. Tapi PPKM Mikro ini nggak bisa jujur menahan jika ada serbuan yang namanya kasus tinggi dari libur natal tahun baru, ditambah tadi Delta. Jadi PPKM Mikro ini hanya akan berjalan setelah PPKM Darurat, menertibkan dulu serangan dari Delta dan juga kedaruratan kasus yang tinggi, setelah itu mudah-mudahan setelah tanggal 20 Juli kita bisa kembali ke PPKM Mikro dan meng-copy paste keberhasilan dari bulan Maret sampai menjelang idul fitri. Makanya setelah itu saya sudah memohon jangan ada libur panjang lagi yang bersamaan ya. Kalau warga mau libur, libur aja lah kira-kira begitu. Nanti pilih sendiri ada yang liburnya Senin, Minggu, tapi jangan dibarengkan di satu waktu yang panjang. Itu cikal bakal terjadinya situasi. Tingginya mobilitas itu ya Kang yang dikhawatirkan kalau libur panjang itu ya? Iya, ditambahkan kedisiplinan warga kita belum 100% mematuhi seperti kompas monitor juga. Sehingga kita berbalapan juga dengan vaksinasi yang ditargetkan secepatnya. Pak Jokowi sudah menaikkan dari 1 juta per hari. Kemarin Jawa Barat pecah rekod 160 ribu per hari tertinggi di Indonesia. Nah sekarang per hari gitu akan kita teruskan untuk sesuai target mungkin dua kali lipat. Menarik kalau bicara soal kedisiplinan warga. Karena mau tidak mau ini sebenarnya kunci utama untuk menekan angka pandemi. Begitu ya Kang Emil. Nah kalau kedisiplinan... Sebenarnya itu kayak bertepuk sebelah tangan. Iya betul. Bertepuknya itu harus dua arah, dua-duanya bunyi. Satu disiplin, satu bikin aturan. Kalau satu bikin aturan, satu aturan kayak cinta... Bertepuk sebelah tangan, tidak nyambung jadinya. Tidak terjadi kebaikan dan sebuah upaya perubahan. Kalau di Jawa Barat sendiri tingkat kedisiplinan masyarakatnya sejauh ini seperti apa? Kalau tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya selama PKM Mikro ini. Betul ini pertanyaan penting buat pemirsa. Bagaimana mengukur kedisiplinan kan? Nah metode yang kita pakai selama ini adalah ada ribuan TNI Polri PolPP dibekali aplikasi untuk melaporkan kedisiplinan. Mereka tiap pagi sampai siang keluar sampai malam kemudian memotret dan melaporkan keatasannya melalui aplikasi. Jadi ada ribuan, ada ratusan ribu foto tiap hari yang di-upload untuk mengukur secara visual cuma dua hal yang bisa diukur. Memakai masker dan menjaga jarak. Kalau cuci tangan itu agak susah diukurnya. Nah Jawa Barat itu tertinggi dulu 87% kedisiplinannya. Sekarang lagi turun ke 75%. Ada penurunan. Jadi sekarang akan kita push lagi dengan PPKM darurat. Nah mudah-mudahan tadi dengan dua minggu ada kenaikan disiplin, pergerakan dibatasi, sehingga kasus-kasus aktif yang masih seliweran oleh virus Delta yang daya tularnya 3-10 kali lipat, saya menduga secara ilmiah itu bisa dikurangi secara baik dalam dua minggu ke depan. Saya dalam kesempatan ini memohon maaf atas ketidaknyamanan ya, karena berita tentang COVID-19 memang gak ada yang mengembirakan. Dan masyarakat juga udah bosan, tadi ada yang ngomongin saya, Pak saya sudah muak, saya bilang sama, saya juga sampai. Tapi tanpa kekompakan susah, kan begitu. Ada yang banding-bandingin dengan negara lain ya. Negara lain tingkat vaksinasinya udah sangat tinggi, kemudian kedisiplinannya udah 100% kira-kira. Nah mereka kadang-kadang suka membanding-bandingkan, tapi tanpa melihat kondisi di dalam kitanya sendiri, masih perlu ditingkatkan partisipasi prokesnya, itu yang harus kita lakukan. Karena kalau semua pakai prokes, sebenarnya harusnya gak ada masalah, kan. Tapi kan ada yang tidak prokes tadi, dari saya 75% prokes, kan si 25-nya yang tidak prokes ini yang menjadi sumber masalah, menyebabkan akhirnya kasihan si 75% yang disiplin, menjadi korban oleh kasus-kasus dari 25 tahun. Dan bisa meningkatkan risiko penularan juga, kalau ada yang taat prokes, yang lainnya tidak. Nah kalau Kang Emil, adakah sanksi misalnya yang nanti disiapkan, tentu kita tidak berharap ada sanksi, tapi kalau misalnya ada yang tidak disiplin selama PPKM darurat ini, adakah rencananya diberikan sanksi, Kang? Sudah ada. Jadi di instruksi ke Mendagri, dari rapat dengan seluruh kepala daerah Jawa Bali oleh Pak Luhut, sekarang itu ada tipiring, Pak. Jadi bisa ditilang di tempat, kira-kira begitu ya. Jadi kejaksaan sudah siap, semua sudah siap, itu akan dipraktekan di situasi-situasi di mana persuasif sudah dilakukan berkali-kali, misalkan di perempatan itu yang ada di layar, misalkan ya, sudah berkali-kali dalam satu hari, dua hari ini dilakukan persuasif, tapi masih tinggi yang melanggar, saya kira tipiring itu ada. Nah, dasar hukumnya adalah perda. Alhamdulillah, Jawa Barat awal 2021 ini sudah mengeluarkan perda tentang ketertiban kemasyarakatan di sisi memuat sanksi-sanksi dan teknis. Nah, sehingga polisi, kalau dulu, kalau hanya sekadar instruksi gubernur atau surat gubernur, itu kurang kuat dasar hukumnya. Sekarang peraturan daerah itu mengikat, sehingga jangan kaget nanti kompas menemukan berita-berita ada warga ditegur, ditilang oleh tim yang sudah disiapkan selama dua minggu ke depan. Harus dicatat karena ada dasar hukumnya kuat soal ini. Bicara soal juga sekarang ekonomi dan kesehatan ini kan bagaikan mana telur dan ayam, dua-duanya juga harus diselesaikan di masa pandemi. Kalau PPKM darurat ini, Kang Emil, kan kita tahu ada pusat perdagangan yang akan ditutup termasuk mall. Nah, Pemprov Jawa Barat bagaimana menanggapi tanggapan pengusaha selama PPKM darurat ini? Ya, saya paham betul. Kasian, Mbak. Semua itu terdampak ekonomi menurut derajatnya lah kira-kira ya. Ada yang ekonomi derajatnya di level jalanan, ada derajat keterpurukan ekonomi di level pengusaha mall, kayak kami pemerintah daerah hilang 3 triliun. Jadi, keterpurukannya itu ada. Nah, waktu kita lakukan dulu, Mbak, PPKM mikro pertama di awal mata tahun baru, itu ekonomi memang anjlok selama sebulan. Tapi setelah keterkendalian, ya, itu naik lagi. Nah, sekarang berarti kan setelah naik, kita akan turun dulu selama dua minggu, setelah nanti dibuka lagi, asal tadi catatannya semua disipin, mengikuti aturan, harusnya ekonomi bisa pulih lagi. Nah, setelah pulih, kita jangan jatuh ke lubang yang sama. Jadi, jangan ada libur panjang lagi, prokesnya ditetipkan lagi, gitu kan. Jangan macam-macam, sehingga jangka panjang, seiring dengan vaksinasi, prokesnya ketat, maka ekonomi pun beriringan. Investasi kita sudah terbaik. Pengangguran kita sudah bagus, Mbak. Dulu waktu Agustus 2020, pengangguran kita di 10, persen, kita kira, ya. Kemarin itu sudah di 8, sekian persen. Sudah hampir sama dengan pre-COVID, angka pengangguran. Artinya, pekerjaan lagi banyak, investasi lagi bagus, ekspor lagi bagus, kegiatan ekonomi lagi bagus. Jadi, saya mohon maaf terhadap keluhan itu. Mudah-mudahan 2 minggu, yuk kita disiplin. Kira-kira gitu, ya, Mbak. Kita berkorban dulu. Mudah-mudahan dengan setelah 2 minggu, tidak ada perpanjangan yang doa saya, ya. Tidak ada perpanjangan PPKM darurat, sehingga ekonomi jalan lagi, kemas sakit turun, boronya setelah itu disiplin. Jangan kecolongan lagi. Nah, terakhir, Kang Emil. Jadi, apa yang mau disampaikan, ditekankan lah, kalau disampaikan ini kan, dari awal tentu selalu disampaikan, disosialisasikan ke warga. Tapi, apa yang ingin ditekankan selama PPKM darurat ini? Untuk masyarakat, untuk pelaku usaha, untuk semua pihak, agar bisa bersinergi. Yang kita inginkan kan, tidak usah ada perpanjangan PPKM darurat. Kuncinya sinergi tadi, katanya sangat bagus, ya. Tidak bisa hanya pemerintah, harus sinergi. Pengusaha juga memahami, jangan sampai kejadian sempat, ya, Mbak, di daerah Kerawang, Purwakarta, yang COVID di karyawan-karyawannya tidak dilaporkan. Akhirnya, dia dipulangkan saja, tanpa memberitahu Satgas, akhirnya menulari, jadi klaster keluarga. Nah, mari saling disiplin, selama dua minggu ini. Kemudian, warga juga taat, kurangi membaca hal-hal yang negatif, hal-hal yang bikin cemas. Kemudian, pemerintah sedang komit, menurunkan keterisian rumah sakit, dan juga menegakkan disiplin. Nah, kalau itu dipenuhi, dengan medianya juga memberitakan berita-berita yang memotivasi, saya meyakini, karena kuncinya kebersamaan, sinergi. Tidak ada keberhasilan tanpa kekompakan, tidak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Nah, ini momentumnya. Mudah-mudahan ini yang terakhir, PPKM Darurat, itu poin saya. Yuk, kita berkorban selama dua minggu ini, saling mendukung, saling kompak. Setelah itu, kalau nanti berita baik, jangan terlena, jangan teledor lagi, fokus mengendalikan, seperti sebelum Idul Fitri. Dan kuncinya itu, kedisiplinan warga masyarakat, ayo sama-sama kita hadapi ini semua. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Kang Emil, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Sehat selalu. Hatur Nuhun. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.